Halo para wadugambar dimanapun anda berada pada kesempatan video kali ini wadugambar akan dan membahas salah satu tokoh musik tradisional campur sari yang kemarin baru saja meninggalkan kita semua yaitu Mas Didi Kempot Didi Kempot mengawali karirnya sebagai musisi jalanan di kota kelahirannya Solo Jawa Tengah Didi Kempot sangat terkenal dengan kenekatannya kebandelannya dan juga keberaniannya jiwa seninya mengalir karena turunan dari sang ayah yang merupakan pelawak seri mulat yang juga cukup kawakan yakni bernama bernama panggung rantok gudel atau sering dipanggil mbah gudel selain itu Didi Kempot adalah adik kandung dari almarhum Mamik Podang atau Mamik Prakoso yang juga adalah seniman pelawak seri mulat meskipun sebagai besar keluarganya adalah menekuni dunia malawak Didi Kempot lebih mencintai dunia seniman sebagai penyanyi Jawa yakni menyanyikan lagu-lagu berirama Jawa atau yang biasa disebut campur sari ketika Didi Kempot berumur satu tahunan ibu dan bapaknya bercerai sejak saat itu Didi Kempot kecil ikut dititipkan kepada neneknya di kota Ngawi Didi Kempot selalu membantu neneknya yang memiliki usaha berjualan di warung karena neneknya mengalami masalah dengan kakinya karena pernah kecelakaan maka Didi Kempot pun membantu neneknya setiap hari mbahnya sangat sayang kepada Didi Kempot suatu ketika Didi Prasetyo atau Didi Kempot sangat merindukan ayahnya yang ada di Solo Ia pun mengajak dan meminta kepada neneknya untuk bisa mengantarnya ke Solo supaya bisa bertemu dengan bapaknya namun sayang neneknya belum bisa mewujudkan keinginan dari Didi Kempot tersebut karena neneknya belum memiliki ongkos yang cukup untuk membawa Didi Kempot ke sana namun pada saat Didi Kempot kelas 3 SD ia nekat naik bus sendirian dari Ngawi ke Solo untuk bertemu dengan ayahnya yang berada di kota tersebut ketika Didi Kempot masuk pada masa SMP ia pun suka menyuri-nyuri kesempatan mencuri-curi kesempatan untuk mengamen bersama dengan teman-temannya ketika masa SMP tersebut Didi Kempot sudah berada di kota Solo ikut bersama dengan bapaknya pada saat di kota Solo ini ia sering membolos sekolah dan ngamen bersama dengan teman-temannya dari sinilah Didi Kempot mulai belajar untuk bermain gitar pada suatu hari Didi Kempot atau Didi Prasetyo bersama dengan Mami Prakoso kakaknya diajak ayahnya untuk menonton pertunjukan ketoprak tempat dimana ayahnya ikut bermain di sana sebelum pertunjukan tersebut dimulai dan ayahnya tampil ke pentas ayahnya sering bermain kendam sambil memberikan nasihat kepada anak-anaknya yakni Didi Kempot dan Mami Prakoso bahwasannya ayahnya bekerja di tempat tersebut untuk mencari uang demi mereka agar mereka bisa terus sekolah pada suatu ketika ayah Didi Kempot membelikan sebuah sepeda untuknya agar bisa digunakannya untuk pergi ke sekolah tapi oleh Didi Kempot sepeda tersebut malah dijual dan uangnya dipakai untuk membeli sebuah gitar akhirnya ayah Didi Kempot pun akhirnya mengetahui bahwasannya sepeda pemberiannya dijual oleh Didi Kempot kemudian ayahnya bertanya kepada Didi Kempot kenapa sepeda tersebut dijual padahal sepeda itu dibelikan olehnya untuk digunakannya sebagai alat untuk pergi ke sekolah Didi Kempot pun bilang kepada ayahnya bahwa ia tidak mau sekolah ayahnya pun bertanya kepada Didi Kempot terus mau jadi apa kamu kalau tidak mau ke sekolah apakah kamu pengen jadi penyanyi yowes kalau kamu pengen menjadi penyanyi tapi kalau kamu jadi penyanyi jangan mimpi kaya dulu kalau di kamu niat di dunia seni kamu tidak boleh bermimpi kaya dulu berkaryalah terlebih dahulu nanti orang-orang akan melihat karyamu dan rezeki akan datang sendiri begitu kata ayahnya beberapa waktu kemudian Didi Kempot berpamitan kepada ibunya untuk pergi ke Jakarta untuk mencari nasib yang lebih baik ibunya pun menangis mengetahui bahwa anaknya mau mengamen atau dalam bahasa jawa disebut mbarang yang merupakan singkatan atau kependekan dari ngumbar wirang atau yang berarti mempertontonkan sesuatu yang tidak baik atau menjelek-jelekan diri sendiri di kota Jakarta Didi Kempot menyatakan bahwa dia kepingin seperti mas mami yang terkenal dan dikenal banyak orang Didi Kempot meminta ibunya untuk mendoakannya supaya berhasil dan Didi Kempot berjanji kepada ibunya bahwa saat ia kembali ia akan membuat ibunya tersenyum ibunya pun hanya bisa merestui jadi jowes hati-hati ibunya mampu memberikan restu kepada Didi Kempot karena ibunya juga menyadari bahwa di Jakarta banyak orang yang sukses berasal dari tempat ngamen tapi ibunya berpesan untuk terus berjuang dan benar-benar fokus kepada apa yang dicita-citakannya akhirnya Didi Kempot pun melangkahkan kaki menuju ke Jakarta akhirnya Didi Kempot pun mengamen selama 3 tahun di Jakarta ia mengamen di area Sleepy JDC dia juga sering menumpang mandi di JDC tersebut dan di salah satu hotel di daerah Sleepy terkadang kakaknya Mami sering datang dan juga ikut ngamen ia juga sering mengajak makan Didi Kempot di warung selain ngamen Didi Kempot juga sering membuat lagu atau menulis lagu sendiri lagu-lagu buatannya tersebut ia nyanyikan di bus-bus dan di trotoar-trotoar di lampu merah tempatnya mengamen tersebut makanya ia mendapat nama kedua yaitu Kempot yang berarti kelompok pengamen trotoar ia juga merekam lagu-lagu ciptaannya di tape serta membuat demo-demo lagu dan menitipkan kaset demo lagu tersebut kepada satpam studio dari sebuah label di Jakarta tidak hanya satu label tetapi banyak label ia titipi demo-demo lagu-lagu ciptaannya sendiri hingga pada akhirnya nasib mempertemukan Didi Kempot dengan Mas Ariwibowo seorang penyanyi yang terkenal pada masa itu lagunya pun cukup menarik minat dari Mas Ariwibowo lagunya begitu mengenal di hati Mas Ariwibowo dan ia bilang bahwasannya ia sangat support atau mendukung karya-karya dari Mas Didi Kempot bagi Mas Ariwibowo Didi Kempot merupakan naga yang sedang tertidur dan siap bangun untuk mengeluarkan segala potensi yang dimilikinya bersama Mas Ariwibowo tersebut dan Mas Pongki Didi Kempot mulai rekaman dan membuat album pertamanya waktu itu lagunya masih lagu yang bernuansa senang dan peminatnya masih sedikit jadi bisa dibilang album tersebut kurang meledak kurang booming kemudian Mas Ariwibowo berfikir bahwasannya Didi Kempot itu lebih cocok membawakan lagu-lagu yang melo kemudian Didi Kempot pun membuat lagu-lagu yang bernuansa melo seperti Cidro dan lain sebagainya lagu tersebut di Indonesia kurang terkenal namun di luar negeri seperti di negara Suriname dan negara Belanda lagu tersebut booming dengan sangat luar biasa banyak orang yang sangat menyukai lagu-lagu dari Didi Kempot dari situlah kesuksesan demi kesuksesan diraih oleh Mas Didi Kempot bahkan Presiden Suriname sendiri sering mengundang Didi Kempot untuk datang ke Suriname dan membawakan lagu-lagu yang dimilikinya hal tersebut terjadi karena di Belanda dan juga di Suriname banyak sekali orang-orang keturunan Jawa yang beranak-pinak di sana dan masih menggunakan bahasa Jawa untuk sehariannya sehingga dengan adanya lagu Didi Kempot membuat rasa kangen mereka terhadap tanah air menjadi sedikit terobati oleh lagu-lagu dari Mas Didi Kempot di dua negara inilah Didi Kempot melambungkan namanya dan menjadi sangat terkenal dan di Indonesia pun akhirnya mengikuti lagu-lagunya juga mulai booming dan banyak sekali komunitas-komunitas atau fans fans yang mendirikan komunitasnya dengan nama-nama yang seperti sekarang kita kenal seperti sadboy, sadgirl, dan lain sebagainya demikianlah cerita atau kisah hidup perjalanan sukses dari Mas Didi Kempot semoga ini bisa menjadi pelajaran kekuatan dan kekuatan bagi kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih